Hai Sobat Ista, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu lagi dalam keadaan happy dan sehat Karena kita hari ini juga lagi happy dan sehat banget ya Karena kita lagi pengen ngomongin sesuatu yang gak terlalu serius Karena kita gak pengen membuat kamu terlalu sepanang hari ini ya Dan narasumber kita hari ini juga expert banget di bidang yang akan kita bahas di hari ini nih Sobat Ista Dan aku seneng banget karena nanti kita bisa ngulik banyak hal gitu tentang topik ransomware Yang ini sudah jadi apa ya, kayak jadi isu yang emang sudah jadi awareness banyak orang Apalagi perusahaan gitu ya, corporate sudah punya awareness tinggi untuk bisa menghindarkan diri Dari yang namanya ancaman ransomware ini Sobat Ista ya Jadi kamu harus tahu kulik banyak hal tentang ransomware dan juga ancamannya Dan gimana cara mitigasinya dan lain sebagainya Barengan sama pakar kita hari ini ada Mastery Febrianto, CAI, CEH, CHFI, and that EHE Aku sampai jadi belibet kan, baca gelarnya kan panjang banget gelarnya nih Sobat Ista Berarti kan beliau adalah seorang yang expert banget di bidangnya Yaitu di Cyber Security Expert, beliau juga seorang consultant, trainer juga Dan surprisingly nih Sobat Ista, beliau adalah seorang music teacher juga Wow luar biasa, boleh kita kasih tepuk tangan nih kalau ada tepuk tangan audience disini Ya 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 lalala boleh ikutan tepuk tangan Kita langsung sapa, yeay Kita langsung sapa tarasumber kita hari ini, Mas Febrian Halo, selamat siang dan kabarnya selalu luar biasa Selalu luar biasa Aku senang banget sama spirit yang kayak gitu Karena kita selalu menggunakan spirit itu dimanapun dan apapun kondisinya ya Mas Oh iya Ya kan, harus merasa luar biasa Harus positif gitu ya Harus positif vibes, harus semangat Harus semangat Karena apa yang kita rasakan tuh akan juga dirasakan oleh pendengar Betul sekali Kalau kita kayak lemes itu mereka juga lemes Sama dengan status kita setiap hari ya kalau kita update status gitu kan Galo-galo gitu ya Iya kan Lu buat apa sih? Iya kan Pada ikutan galo dan sebel juga kan Tapi kalau kita vibenya happy, oh hari ini aku happy banget Dapat banyak temen baru, itu mereka juga akan senang Betul sekali Iya kan Because everything also comes from our inner energy ya Betul And the mindset Setuju Kita mau ngomongin apa sih hari ini Mas Ini ransom tapi kemana-mana kayaknya ya oke Kita ngomongin ransomware yang jadi issue di banyak wilayah bahkan negara gitu ya Emang sudah mendunia banget Tapi kita bahasnya itu nanti dulu kali ya Mas Febrian Oke oke Aku pengen ngulik dulu perjalanan karir Mas Febrian Kalau Mas Febrian ini kan emang expert di bidang cyber security Dimana emang banyak banget orang yang aware dan butuh Ya untuk ada yang namanya security di sistem mereka Awalnya bisa nyemplung di cyber security gimana sih Mas Febrian? Awalnya Saya cuma iseng mbak Berawal dari iseng? Berawal dari iseng dan juga saya apa ya tertarik dan tergugah dengan quote-nya salah satu guru saya Dia guru di STM saya namanya Bapak Super Acehno yang sekarang sudah purna tugas ya Beliau bilang jangan jadi IT yang biasa I see Tapi jadilah IT yang spesialis Yang dimana spesialis pasti akan dicari nantinya Oke Ya corok programmer banyak banget Benar-benar Network banyak banget Tapi kalau di kita cyber security ini yang lagi hype Ya kan? Dan emang ternyata saat ini terbukti ya Terbukti sekali Iya kan Jadi saya gak sia-sia konsisten dari tahun 2007 hingga sekarang 2007 itu masa-masa sekolah ya? Iya masa-masa masih huri-huri gitu ya Jadi kan ketahuan umurnya ya Salah saya ya Kejebak kan? Kejebak Bang apa-apa deh ya emang sudah tua Dekanya ya Dewasa Mata Iya makanya kita butuh empowerment tadi kan ya Betul Sampai kemana-mana lagi? Iya Ke giring-giring lagi kan ya Oke jadi berawal dari motivasi seorang mentor ya Boleh dibilang dari mentornya Mas Febrian Dimana kamu harus jadi seorang yang spesialis di bidang kamu Karena kalau yang biasa aja udah banyak gitu ya Supaya lebih dibutuhkan Lebih bermanfaat juga pastinya ya Terus akhirnya bisa nyemplung di Kemenkes Jadi officer disana gimana tuh Mas? Ceritanya karena tadi ya Sejak beberapa tahun yang lalu Saya berkiprah untuk membantu Indonesia Melindungi kedauatan cyber Indonesia Wow Ya saya banyak punya komunitas cyber security Saya mentoring Saya juga guru di berwarna SMK gitu ya Yang ya mendampingi beberapa kominfo Untuk bagaimana sih mengamankan sistemnya Bagaimana jika terjadi insiden gitu ya Jadi mentor di BIMTEK dan sebagainya Oke Sehingga disitulah nama Febrian dikenal di ranah nasional gitu ya Tapi bukan selalu Duitnya berapa Mas kayak gitu Padahal kamu mau nanya itu sih Belum sampai ke situ Karena apa sebenarnya Masalah duit rejeki itu tergantung Kamu dikenal dulu sebagai apa Oh you have to be someone dulu ya Betul Create something and you know what you want Kamu tahu siapa kamu nantinya Oke Nanti value kamu sendiri akan menentukan nilaimu ya Iya dong Jadi kita gak usah yang harus matok Ah 3 juta 5 juta Saya gak pernah matok Ini berapa enggak Ketika saya dimintain tolong Oke ayo Itu dikasih rejeki ya Alhamdulillah Kalau enggak It's no Pro-pro-pro-me Yang karena goalsnya adalah Bagaimana kita bisa bermanfaat Buat orang lain dengan ilmu yang kita punya Wow luar biasa Iya begitu Jadi kebermanfaatan hidup kita ini Benar-benar apsah gitu ya Apsah Dan gak usah khawatir masalah duit Karena Tuhan sudah menciptakan jalan leci kita dengan itu Sudah mengatur Sudah mengatur Berarti kalau aku tarik ke belakang Berawal dari belajar tentang cyber security ya mas Kemudian dapat motivasi dari mentornya Kemudian menjadi pembicara di banyak kesempatan Di BIMTEK-BIMTEK Kominfo Kemudian menjadi pengajar juga Di sekolah-sekolah gitu ya Pada akhirnya dikenal Hain layak umum Dan menjadi bagian dari Apa istilahnya ya Organisasi penting di negara kita ya Kementerian Kesehatan Indonesia Republik Indonesia Luar biasa sekali Bangga sekali mas Bisa bertemu dengan mas Febrian juga hari ini Thank you Orang penting nih guys Bisa datang ke IST Akprin Nyokyakarta Ya iyalah karena kuliahnya di Akprin Oh iya Saya mahasiswa Akprin Betul sekali Ya jadi mas Febrian ini Sobat Isha adalah seorang mahasiswa Jalur RPL ya Rekognisi pembelajaran lampau Dimana kamu Kalau misalnya memang sudah punya banyak pengalaman Bekerja di bidang yang kamu tekoni sekarang Bisa ditukarkan dengan beberapa SKS yang sesuai Atau linear dengan pengetahuan dan keterampilan yang kamu punya Jadi gak perlu ngambil kuliah 4 tahun banget Ya kayak mas Febrian ini kuliah cuma 2 tahun aja Ya paling sekitar 2 tahun lah ya mas Ya kan Karena memang sudah punya banyak keterampilan Ya yang dikonversikan dengan SKS Akhirnya bisa belajar di IST Akprin sekarang ya Gimana pengalaman kuliah selama ini Semeter awal ya berarti ya Menyenangkan Yeayy Dosenya bisa diskusi banyak hal Wow Jadi belajarnya banget beneran belajar ya Beneran belajar bukan lagi hanya teori Tapi bagaimana mempraktekan dan best practice nya bagaimana Sehingga kalau saya dulu kan gak belajar coding misalnya ini ya Karena coding itu begini mas Gini gini Kalau kita teori aja kita ngantuk ya Kita langsung praktek Wah itu Itu 2 SKS 3 SKS itu gak kerasa Sebenarnya udah selesai gitu Aduh padahal masih pengen untuk ngulik gitu Sebenarnya capek tapi Karena nemuin mahasiswa yang super aktif dan super curious Mungkin gitu ya Iya kan Jadi luar biasa sekali nih Sobat Tisa seorang mahasiswa Praktisi juga Expert juga Langsung bisa sharing di podcast kampus update kali ini Kan kesempatan yang luar biasa gitu ya Nanti kalau kamu pengen belajar langsung juga sama Mas Febrian Bisa ya ketemu di Ada komunitas juga ya Mas Febrian? Ada komunitas Tapi kalau mau ketemu di Akperin aja Di Akperin aja Jadi bisa langsung ketemu Tapi dulu emang pernah mendirikan komunitas juga ya Mas Febrian yang sampai sekarang juga masih aktif Masih aktif Dimana itu jadi wadah teman-teman yang ingin belajar tentang cyber security ya Betul sekali Jadi Mas Febrian sudah menelurkan istilahnya ya Menelurkan banyak sekali ahli gitu Untuk membantu bangsa ini gitu ya Untuk mengamankan bangsa ini di sektor cybernya ya Luar biasa Mas Febrian kenapa kita harus nonton podcast ini Dengerin podcast ini sampai akhir ngomongin tentang ransomware nih Karena ancaman cyber itu Kita gak tau kapan yang nyerang Dan apakah kita tau kita sudah dimulai jadi target Maka disini kita akan share Tentang salah satu serangan ransomware Yang dimana ini sudah hype banget Dan merugikan banyak orang Coba ya kan Coba handphone anda Buka something tiba-tiba kok gak bisa dibuka lagi Semua data dienkripsi Foto keluarga Foto kekasih gitu kan Wow Hilang juga Hilang dengan Seketika Seketika Dan tidak bisa di recovery So Termasuk financial data juga ya Betul Terlebih financial data dan data pribadi Wah itu bahaya banget Jangan sampai Jangan sampai Eh kena ransomware gak bisa dibuka Besok deadline Nangis kan ya Nangis Daripada kamu nangis Mendingin kamu dengerin podcast ini Sampai selesai Sobat Isha Kita bakal ngobrol nanti di segmen berikutnya Tetap di Campus Update Oke Sobat Isha Thank you banget Masih stay tune di Campus Update Di segmen kedua ini Kita bakal ngebahas Hal teknis Tentang ransomware Ya Mas Febrian Yang tadi kita udah senggol Di segmen pertama Anyways Mas Febrian Aku pengen tahu Lebih banyak dong Tentang ransomware Yang selama ini aku tahu Oh ya itu sejenis virus Sejenis attack Tapi Sejenis apakah itu Dan mungkin bisa dikasih Gambaran juga Buat Sobat Isha Gimana biar mengenali bahwa Oh ini gak boleh nih di klik Ini gak boleh nih di akses Silahkan Mas Febrian Oke Ransomware sih sebenarnya Simpelnya adalah Sebuah aplikasi yang dibuat Oke Aplikasi Aplikasi ya yang dibuat Untuk Mengenkripsi data Oke Tapi tidak setelah Langsung mengenkripsi Ada Kalau kita bisa ada TTP Teknik Taktik and Prosedurnya Oke Yang dimana Ya Contohnya ada beberapa Yang bisa kita contohkan Contoh yang paling Dulu kemarin sering itu kan ada Via APK APK yang disebarkan Undangan misalnya Betul Undangan menikah Undangan menikah Betulnya APK Dari mana ceritanya Kan kita kan mikir temen sendiri Mau nikah happy Iya happy Itu ternyata Jebakan Jebakan Batman Nah Itu bisa dibilang Serangannya melalui Teknik social engineering Oke Yang medianya adalah Media Apa namanya Menggunakan teknologi informasi ya Begitu ya Dan juga ada yang namanya Dari email piecing Email piecing Email piecing itu adalah Email palsu Yang di dalamnya ada Mungkin Kalau isinya tuh To be true Artinya yang menarik Contoh dikasih voucher Contoh dikasih hadiah Oke Kemudian ada argentnya Gitu ya Terus di klik Misalnya di klik Kamu harus klik sekarang juga Atau kalau enggak Ada banyak juga Pengalaman saya Yang saya pernah handle Ransomware Di sebuah instansi yang Yang Sampai dia tidak bisa beroperasi Zero operation Oh my god Zero operation Itu gara-gara Dari Entah itu HR nya Atau finance nya Ada email Invoice Kalau salah Dibuka Langsung Jadi ransom Jadi langsung dia bergerak Itu dulu Dan sekarang ini Bahayanya lagi adalah Ketika ransom dijalankan Dia enggak langsung jalan Tapi dia Pelan-pelan Ya dia Memcred scheduler Kalau yang di Windows itu ada Scheduler task ya Kalau di Linux namanya Adalah cronjob Untuk dia dieksekusi Pada jam-jam tertentu Sehingga dia pelan-pelan Pelan-pelan Oke Oke Tetapi sebelum itu Bahannya lagi adalah Ransomware Sebelum dia mengenkripsi Atau membuat Data itu gak bisa dibuka Itu data Didownload dulu Nah begitu Udah deh Data ilang semua Data ilang semua Dienkripsi Tanpa diketahui Betul Dan juga Apa namanya Dia pasti akan minta tebusan Untuk membalikkan itu Apakah ketika kita ditebus itu Itu balik lagi Enggak juga Enggak juga Nakal ya Oh iya Karena motifnya duit I see Yang penting gak gimana Lo ngera versi ke gue Habis itu Gue Tenang Tenang aja Nah Terkait itu juga ada loh Caranya juga Yang tadi kan ada email pising Ada Ada juga Kalau kita misalnya Biasanya nih Orang-orang yang Agak-agak nakal-nakal gitu Mengakses web Yang judi Entah itu Pornografi Entah itu Web-web yang ada Software-software gratisan Oke Jadi tadi Fact aplikasi itu Gak cuma Android Tapi fact aplikasi Dari software yang gratisan Ya kan Oke Di download Eh ternyata Ini misalnya Aduh gak bisa ngomong produk Ini ada satu Portable aplikasi gitu Di download Eh ternyata Bukan portable aplikasi Tapi ransomware yang di download Tanpa diketahui Tanpa diketahui Itu ada Makanya Kalau kita pakai software Yang legal Kalau gak mau legal Gak punya duit Buat beli Pake open source Banyak Jangan asal buka website Jangan asal buka website juga Jangan akal juga Di pornografi gitu Jangan salah Ketika kalau kita di website Yang di pornografi Seperti itu Dia tiba-tiba akan download Something dan Akan install sesuatu Langsung Setelah gak masuk Dia tuh Minta untuk install sesuatu Untuk download film tersebut Misalnya Dan itu Cuman yang download itu Ternyata juga ada Aplikasinya Dia kalau mau download Berarti install aplikasi dulu Baru bisa download Iya kalau itu bernaplikasi Kalau dia ransomware Kan kita gak tau Bahaya Terus Ini bukan lagi Kita cerita Ransomware itu apa ya Tapi langsung bagaimana Sudah tahu Gampang lah ya Ransomware itu Udah dijalankan pak dosen Kayak kuliah soalnya ya Itu adalah sejenis APK yang berbahaya Aplikasi-aplikasi yang berbahaya Bentuknya bisa APK tadi Yang muncul di Bisa butuh dokumen juga loh Bisa ya Bisa butuh dokumen juga Jangan salah Ini saya kirim kantor Tadi malam saya kirim ke bapak Gak curiga juga ya Gak curiga Karena saya ada satu Langkah untuk memverifikasi Apa itu nanti dulu Stay tune dulu tapi yang pentingnya Kita bicara tentang Bagaimana dia masuk Oke 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 ya bagaimana Nah contohnya Kemudian ada lagi nih Ada tadi udah level ya Aplikasi juga udah ya Kemudian ada lagi Social engineering juga tadi ya Akses web-web yang aneh-aneh Misalnya kayak gitu ya Ada lagi Kalau kita menggunakan software yang bajakan Ya kemudian ya Ya kemudian misalnya contohnya Kita pakai sistem operasi yang bajakan Jadi di krek-krek gitu ya Ya itu kan gak pernah di update tuh Nah Nah Itu Jadi ketika kita konek ke internet Atau koneksi kemanapun Yang terkoneksi itu Akan menjadi satu potensial untuk kompromis I see Yang bisa diserang I see ya Berawal dari hal simpel yang kita tidak tahu Bahwa itu ternyata ada ancaman gitu ya Mas Febrian ya Ternyata itu adalah ancaman yang serius Ada lagi mungkin bentuk yang lainnya mas Feb? Bentuk yang lainnya Oh iya ada lagi misalnya Contohnya kita mengaktifkan remote Ada namanya remote desktop misalnya ya Oke Atau remote yang lain Ya 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 Itu juga bisa menjadi salah satu masuknya ransomware Gimana tuh? Contohnya gini Ada namanya logbeat Logbeat itu menyirang dari remote desktop atau VPN Oke Oke Dia nge-brute force Serangan brute force adalah serangan yang mencoba-coba semua kemungkinan user dan password ya Gitu ya Ya betul-betul And then Trial and error Ya setelah dapeteng Nah namanya orang password itu kan mudah ya Mudah ditebak Mudah ditebak gitu ya Jauh-jauh dari Tanggal lahir Betul Nama depan Apalagi kita target Sudah tahu tuh orang profiling Wah siapa nih Febrian dan sebagainya gitu ya Nah itu akan jadi salah satu Cara mereka memprofiling Hmm I see Begitu Nah ketika itu sudah masuk Ya sudah masuk So Dia akan melakukan yang namanya Masuk Kemudian dia langsung Mencoba untuk Ke jaringan dulu Ke jaringan dulu Kalau sudah ke jaringan Kemudian dia ngedownload semua Ngedownload semua Selesai Udah baru Baru karena sudah selesai Dia akan execute Transomwarenya Di saat yang tepat Di saat yang tepat Oke Namanya ada Kalau tadi yang melakukan sesuatu tadi Itu namanya Command and control Command and control Yes Oke Oke Jangan salah Itu lagi Ada lagi cara yang lebih Masih lagi banyak Banyak ya Dari USB flash disk loh Bisa juga Bisa juga Itu kenapa saat ini Yuk kita Jangan pakai USB flash disk Untuk kita bertukar data Iya Karena kita gak tau data itu Yang di copy Dari mana-mana Isinya bener file Atau itu Bagian dari Propaganda Dari si Transomware itu sendiri Dalam bentuk apa itu Kalau Berarti file ya File Di flash disk itu Betul Oke Kalau gak kita copy Kan gak apa-apa sebenarnya Kalau gak Kalau gak kita copy Kita pasti buka kan Membuka itu Mengesekusi Iya Mengesekusi Apa namanya Skrip tersebut Oke Banyak juga ya Macamnya Banyak macamnya Dan dimana itu Serangannya Menggunakan teknik Social engineering Iya Dimana orang Gak akan menyangka Bahwa itu Adalah serangan Gitu ya Ada lagi Satu lagi Saya hampir lupa Yaitu Ketika kita punya Sistem yang Ada celah keamanannya Itu bisa jadi bagian Yang luar biasa Untuk orang bisa masuk Contohnya Contohnya Ya Saya pernah punya Client Yang dari teknologi Yang dia bikin Yang terexpose ke internet Dia meretas itu Kemudian meletakkan Nasom Dan dieksekusi Apa yang terjadi Semua Yang dibawa infranya Kena ransomware Itu tadi Zero operation Zero operation Yang dimana Pada saat itu Dia itu Hamin berapa Harus selesai Projectnya Kalau gak dia Kena penalti Coba bayangin Penaltinya tuh Gak lagi Satu kali Tapi beberapa kali Dari nilai Dari Beberapa digit Udah miliaran Atau puluhan miliar Kalau gak salah Zero operation tuh Teknisnya gimana tuh Zero operation adalah Ketika Semua bisnis proses Tidak bisa dilakukan Oh oke Jadi istilahnya Kayak sistemnya Gak bisa jalan lagi Karena gak bisa jalan lagi Gak kena Fren gak bisa dibuka Ya kan Fren gak bisa dibuka Teknologi gak bisa dikonekin Sama aplikasi gak bisa connect Sama bottleneck Terus mau ngapain Udah gak bisa ngapain dah Give up aja Terus Bisa gak di recovery mas Duit deh Yang keluar Ya pasti duit Terutama Apakah 100% bisa di recovery Jangan berharap Oke Saya dulu Hanya bisa recovery 50-80% saja Dan bahkan Ada yang hanya 40% Dan itu Yang sebenarnya itu adalah Val-val yang Bukan majority Pekerjaan yang Yang critical Oke Berarti kita benar-benar harus Aware akan adanya Ransomware ini Karena bentuknya macam-macam Sobat Istahya Bentuknya macam-macam Mulai dari APK Mulai dari software Mulai dari website Kemudian juga Flashdisk pun juga Ada Jadi kita harus benar-benar Hati-hati Untuk bertukar data Untuk mengakses data Juga hati-hati Kita tahunya gimana Kalau itu ransomware dong Nah kalau tahunya gimana Sebenarnya Kalau kita dapat file yang aneh Dan sebagainya Contohnya kalau Misalnya emailnya ada di spam Terus ada yang menarik itu Tidak usah dibuka Oke Berarti ketika ada itu Berarti kita sudah jadi target Gitu ya Atau misalnya Kalau ada email kosong Kok ada email kosong Dari ini Itu jadi target kita Oke Berarti kan itu Ngetes akun ini itu Available apa enggak Oke Ya pokoknya Akun-akun yang sespesies Yang kita gak familiar Dengan namanya Pertama Kemudian juga link-link Yang kayaknya Short link Biasanya ada short link Short link Short link Dia gak mungkin Jelasin Tapi S. Apalah itu Slash apa Iya hanya kayak gitu doang Oke Oke Dan mereka akan menarget Ke random people aja Gitu ya Tidak juga random people Bisa juga kita sendiri Tergantung Tergantung Dari Dari Instansi itu sebagai target Atau enggak Contoh sekarang ini Contoh Contoh Yang kemarin Perbankan kan Kenai ya kan Transomber Yang sampai Gak bisa ngambil duit Oh iya Sampai pada ngantri Gimana nasabahnya Itu kan Jadi Jadi salah satu kasus Yang akan Apa ya Kenan direputasi Betul Akankah kita juga Menjadi bagian dari korban itu No way Saya harap tidak ya Nah kita akan cari tahu nanti ya Caranya kita bisa melindungi diri kita Dari serangan ransomware Di segmen ketiga Keempat ada? Kelima? Terserah sih Kayaknya gak cukup sih ya Nanti untuk ngobrol itu Tapi nanti kita akan ketemu lagi Di segmen ketiga Ngomongin How we protect ourselves Dari ransomware Setelah tadi kita udah tahu Banyak jenis-jenisnya gitu ya Dan juga siapa aja yang kena Ternyata semuanya bisa kena Kamu pun bisa jadi targetnya Sobat Isa Makanya stay tune terus Di Kampus Update Oke Sobat Isa masih di Kampus Update Masih barengan Sila Dan juga Mas Febrian Seorang cyber security expert Consultant dan juga trainer Seorang pengajar juga Mahasiswa ISC Akru Indok Yakarta juga Di Informatika ya Mas gimana bagi waktunya tuh Banyak banget yang dikerjain Bagi waktunya Ya Ya agak sulit pusing Tapi karena Niatnya baik Ada jalannya Luar biasa There's a will There's a way Ya kan Jadi ada kemauan Pasti ada jalan gitu Ketika kamu sibuk banget Kalau kamu emang pengen banget Membantu banyak orang gitu ya Pasti selalu disediakan jalan sama Tuhan Kita jadi Konten-konten religius nih Oh iya Motivator Motivator Inspirasi gitu ya Oke dari tadi kita udah ngomongin banyak hal nih Sobat itu tentang ransomware Tentang apa itu ransomware Sebuah aplikasi gitu ya Yang bisa mengandung attack Ataupun serangan gitu Yang bisa mengenkripsi data Ya kan Habis itu bentuknya macam-macam banget Tadi udah dijelasin sama Mas Febrian juga Salah satunya ada Dari bentuk APK Kemudian software Kemudian juga data File gitu ya Macam-macam Dimana kamu harus aware banget Nah kita Kali ini mau ngebahas gimana Biar kita bisa memproteksi diri Dari serangan ransomware Oke Kalau untuk Yang belum teknis ya Kita bilang Yang orang awam dulu deh Satu Hati-hati Menerima File dari manapun Soalnya dari email Atau dari Atau apa Kalau file tersebut itu Merasa Agak Ini Apa bener Suspicious gitu ya Apalagi kalau Kita itu seringnya Pakai Apa namanya Software bajakan Itu pasien antivirus dimatiin Farewell dimatiin Itu ya So Maka kita bisa Ambil Ngambil dulu Di download dulu Tapi jangan dibuka Kemudian di upload dulu Ke virus total.com Virus total.com Catat sobat Seleksi ini apakah ada maliciousnya Apa enggak Oh gitu Oke Itu disitu dulu Kemudian Yang pertama Yang paling gampang ya Kemudian Yang kedua Hindari menggunakan flash disk deh Untuk berbagi file Kan sudah ada cloud ya Udah lebih zamannya Ini udah transformasi digital Dan lebih safe Iya Bagi campur-campur Campur-campur Ini contohnya Kalau dulu Diskette ya Kita tahun banget Diskette itu Kalau kita kerental itu kan Aduh ampun ya Bentuknya petak kecil Masuk Bisa dibuka Keluar Masuk lagi Tidak mau main lagi Ya ampun Zaman-zaman 90s Ya kita masih mudah sih Pada zamannya Kita 28 Lari jauh Lari jauh Jauhnya enggak jauh Enggak jauh banget Kemudian lagi Soal password Oke Password jangan yang simple Jangan yang simple Jangan yang standar Jangan yang di lingkungan kita Kompleksitas password Mendukung Anda Untuk mengamankan diri Anda Oke Ketika Anda dirinya Anda aman Anda juga mengamankan Ya network yang Anda punya Begitu ya Betul Terus kemudian tadi Jangan install sembarangan dong Oke Contohnya HPK Ini HPK Wah semua gitu ya Memang semua HPK itu Aman Aman Jangan harap Belum tentu Belum tentu Saya bahkan pernah Mendimukan Dulu di Hospital Nasional Bagaimana saya Mengakuisisi Atau Mengambil alih Satu akun Whatsapp ya Whatsapp itu dengan Cara yang sangat mudah Tiga menit selesai Wow Mengambil alih Mengambil alih Akun WA Akun WA Siapapun bisa ya Siapapun bisa Maka Aman kan Sosial media Anda Atau akun Anda Di sistem itu dengan Two-factor authentication Atau multi-factor authentication Oke Tapi itu udah paling aman Belum Nah lo Belum Ya kan Oke Ya kemudian Ada lagi Tadi Untuk yang Ini ya Laptop gitu misalnya Atau Gadget ya Mungkin bisa Satu Coba pakai Sisa operasi Yang legal Jangan yang Krek-krekkan Oke Dua juga sama Aplikasi juga Sofit juga Yang legal Jangan krek-krekkan Ketika krek-krekkan itu Atau yang Bajakan Ya kan ada istilah Tidak ada yang gratis Ferguso Kan gitu ya Maka Di setiap Yang kalian masukin itu Ada namanya Malbert juga Tapi namanya Trojan Trojan Iya Tapi kalau Trojan itu Bisa merimut langsung Si Ojan emang ini ya Tapi bukan Jangan cuma Ojan ya Trojan Beda Beda Oke Nah Disitulah juga sama Kita secara sadar Memasukkan Malbert itu Untuk orang bisa ngonek Itu kan Oh Tolong dong Lebih sadar diri Kemudian ada lagi Nih Ada lagi Sistem operasi Yang selalu update Ya Tadi yang aplikasi Kalau mau gak bajakan Pakai open source bisa Nah kalau memang Sistem operasi yang Gak mau beli juga Ada open source Pakai Linux misalnya Gitu ya Tapi tetap Balik lagi Tadi Perlunya ada Sekarang kalau Antivirus aja Gak cukup ya Ada namanya Endpoint protection Endpoint protection Ya Pakai itu Jadi itu nanti Gak lagi cuman antivirus Tapi anti ransomware Kemudian Brosef nya Kemudian traffic nya Diaman dan sebagainya Itu ada proteksi Endpoint protection nya Jadi ketika ada Ada Apa namanya Satu Satu Sistem atau service Yang bekerja Tiba-tiba Atau skriwa-kriwa Tiba-tiba Yang itu mengarah ke Aktivitas Medisius Itu langsung di blok Oke Itu caranya gimana tuh Untuk bisa punya Endpoint protection Nah itu banyak sekali Di Apa ya Kalau endpoint protection Saat ini Memang kebanyakan berbayar ya Oke Mungkin ada pun Ada paling trial Tapi Coba saja Di googling ada Endpoint protection Tapi Pilih Endpoint protection Yang brand nya Major ya Major Jangan-jangan Top brand ya Paling top brand lah ya Jadi coba dulu Fair world juga harus Diaktifkan Kalau pernah kejaringan Jangan dimatiin Gitu ya Tapi Lebih Ini yang Tenang teknis Kemudian Ada Ini yang paling penting juga Untuk para penyelenggara Sistem elektronik Bagi teman-teman Developer Bagi teman-teman Yang membangun infra Yang punya infra Ya kan Bagi teman-teman Yang istilahnya Tupoxy nya adalah Monitoring Operasional Sebagainya Di sini Aplikasi dan infrastruktur Hei sadar Bahwa Sistem yang terekspos Di Internet Itu adalah Jalan Pintu Para maling itu Masuk Nah ketika Ketika Sistem kita Ada Furnalability Atau ada Kerentanan Di keamanannya Di keamanan sebernya Maka itu Bisa menjadi Entry point Atau pintu masuk Para ransomware Untuk menanamkan Asobat Kemudian melakukan Aksinya Wow Sehingga ini Dampaknya Bukan as a personal Tapi Dampak keinstansi Yang mengakibatkan Bisnis impact Dan financial loss Yang paling mengerikan lagi Adalah Reputasi Itu dia So Ingat Reputasi itu Kan kita bertahun Puluhan tahun Untuk membangun Dengan serangan cyber Cukup tiga menit Reputasi Anda Hancur Betul Betul Iya kan Jadi emang harus Aware Aware Jadi Kalau saya bilang tadi Anda sudah Menggunakan Banyak Teknologi Tetapi kalau Dari SDM Dari orangnya Sendiri Tidak aware Terhadap Bagaimana Kita melakukan Aktivitas Yang aman Di dunia cyber Maka Jangan harap Teknologi Anda Juga Berguna Untuk memproteksi Karena ini Akan menjadi Insider threat Betul Betul Karena Benar-benar Tidak ketahuan Tidak ketahuan Tidak tahu Ada notifikasi Apapun itu Dan diam-diam Menyelinap Bisa kapan saja Bahkan dengan Metode tadi Yang diatur Waktunya Bisa kapan saja Diunduh Kemudian bisa diubah Juga data-datanya Itu kan serem banget Serem banget Financial loss Itu ngeri banget Contoh data Anda Tak ganti Gajimu dari 10 juta Jadi 1 juta Oh itu aku mau Kalau dari 1 ke 10 Kalau dari 10 ke 1 Itu serem banget Jadi impactnya bisa macem-macem Bisa macem-macem Termasuk tadi Reputasi Kemudian Financial loss Kemudian juga Data Privasi Banyak orang Puluh ribuan orang Belasan ribuan orang Yang ada di institusi Mungkin Akan juga Bocor Kan itu gak lucu Betul Gak lucu banget Jadi memang awareness Itu penting banget Sobat Isa Bukan cuman untuk Kita sebagai individu Karena memang data kita Juga penting banget Karena juga terkait Dengan data keluarga Dan lain-lain Tapi juga pelaku Ataupun Orang-orang yang Memang berkecimpung Di dunia Digital Yang mengamankan Cybernya mereka Masing-masing memang Harus punya awareness Untuk itu Harus dan musti Itu wajib hukumnya Wajib Ain Ain Kena dikit Langsung serangannya Kemana-mana Oke Jadi kalau ngomongin Tentang ransomware Memang sekompleks itu Bahayanya Kemudian Untuk proteksinya Ternyata juga Kalau tadi dijelasin Gak kompleks juga Kok sebenarnya Proteksinya Kita bisa lakukan Dengan hal-hal yang sederhana Tapi kalau untuk yang lebih teknik Mungkin akan jadi Episode lanjutan nanti Ini panjang Panjang Jadi Proteksi secara teknik Nanti akan juga dibantu Oleh Mas Febrian Di episode berikutnya Tentang cara kita Melindungi dari Ransomware Serangan-serangan ransomware Ternyata emang bahaya Banget nih Mungkin terakhir Mas Febrian Apa sih yang pengen Mas Febrian Sebenarnya sampaikan Untuk Sobat Istah Pendengar kita Yang menyaksikan juga Podcast kita hari ini Bahwa Kita tuh harus Banget nih Untuk aware Kita tuh juga harus Mengutamakan Kepentingan Keamanan gitu ya Untuk akses-akses Masuk ke Data kita Gitu Oke Lebih ke Apapun yang Anda gunakan Secaknya apapun Saat ini Serangan yang Paling masif Dan paling rentan Adalah Yang namanya Human Hacking Oke Yaitu Kita melakukan Hacking bukan pada Teknologinya Tapi pada Orangnya Dengan cara Social Engineering Yaitu Memanipulasi Sisi psikologi Orang untuk Melakukan apa yang Kita Wow So Maka Mulailah Mulailah untuk peduli terhadap Keamanan cyber Yang dimana Itu juga akan melindungi Anda Secara personal Dan juga secara Finansial Itu penting banget Apakah Anda siap Untuk target Selanjutnya Atau Apakah Anda Akan menjadi korban Selanjutnya Itu tergantung Pada Anda Sendiri Gitu Luar biasa Jadi jangan Jadikan diri kamu Sobat ini sebagai target Berikutnya Untuk jadi korban Gitu ya Karena siapapun Kapanpun Dimanapun Bisa jadi korban Ya Karena itu bisa Attacking anyone Anywhere Karena kita Berusaha dengan Siluman atau hantu Gak kelihatan Itu dia Itu dia Karena memang Ya namanya pekerjaan Zaman sekarang kan Memang macam-macam ya Termasuk mereka yang Menjalankan ransomware Juga menjalankan pekerjaan Oh iya Betul Ya kan Kita juga harus Benar-benar memproteksi diri Dari para pekerja ransomware Ya Para penjahat Penjahat ransomware Karena mereka gak punya Ethical hacking Betul Gak punya ethical hacking Apa itu ethical hacking Bahas nanti Selanjutnya Akan banyak episode Banget nih Sama Tisa Sama Mas Febrian Ngomongin tentang Banyak hal ya Tentang dunia IT Bisnis Bahkan juga kita bisa obrol Tapi hari ini aku seneng banget Karena banyak banget Hal yang kita pelajari Dari tentang pengertian Kemudian cara kita memproteksi Kemudian jenis-jenis Dan lain sebagainya Tentang ransomware Betul Dimana kita harus benar-benar aware Ya oke Dan gak kerasa banget ya Mas Febrian Waktunya kita Iya kan Kita kayak udah Baru 15 menit ya Tentang udah hampir 40 menit ya Kita ngobrol Tapi thank you banget nih Mas Febrian udah Berkenan untuk ngobrol Di kampus update kali ini Kita benar-benar terbukakan Pikirannya juga Dan awareness kita Untuk sadar tentang Cyber security Dimana kayaknya itu Jadi hal yang Kita remehkan selama ini Iya padahal disitu juga Ini Indonesia sedang Membutuhkan orang Di sini cyber security gitu ya Maka Kalau mau belajar cyber security Bisa ke Akprin Luar biasa Ketemu sama Mas Febrian Di IST Akprin Yogyakarta Sobat Tisa Di jurusan Informatika Kalau gitu Kita pamit dulu Mas Febrian Kita ketemu lagi Di next episode Terima kasih banyak Sobat Tisa Yang sudah menyimak Kampus update kali ini Terima kasih juga Mas Febrian Sukses untuk kuliahnya Untuk karirnya juga Sampai jumpa di lain waktu Saya silahkan Kalisa pamit undur diri Mas Febrian Saya Febrian Pamit undur diri Sampai jumpa Bye Bye